Baik Buya, nampaknya telah masuk satu penelpon, kita bisa sampai terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalat terlebih dahulu Bapak. Allahumul salam alaih akhirin Mahmud. Salam alaikum. Wa ala ala akhirin di Mahmud. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dengan Toto Soeharto, Pak dari Bandung. Baik Bapak, silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya senantiasa dalam badan sehat Amin Dalam hidungan Allah SWT Dipanjangkan umurnya dalam Amin Buya Mau bertanya tentang zakat Seperti tadi yang disampaikan oleh Buya Saya saat ini Punya investasi Di bank syariah Saya mendapatkan bagi hasil Setiap bulan Kemudian saya pun punya usaha Punya investasi Usaha Perdagangan yang lain Yang insya Allah halal Pertanyaannya adalah Setiap bulan Saya sudah keluarkan dari Bagi hasil dan profit dari Perdagangan ini Setiap bulan Minimal 2,5% saya keluarkan Nah kemudian pada Biasanya pada akhir tahun Di bulan Ramadan Baru saya hanya menghitung pokoknya Pokok depositonya berapa Kemudian pokok dari Perdagangan saya berapa Dan saya sudah tidak Pusing lagi menghitung Bagi hasil dengan profit Karena nilainya kan berubah-ubah Setiap bulan Insya Allah data yang bagi hasil Sambang profit Setiap bulan memang Tercatat Buya Karena memang harus jelas Tapi permasalahannya Saya memang akhirnya membayar Jakat ini Di dua Di dua kali kan gitu Yang satu Tiap bulan dan Pokoknya itu Tiap tahun Apakah memang ini benar Buya Kondisi seperti ini Mohon penjelasan dari Buya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada harta yang dizakati dua kali Kalau kemohon daripada orang yang punya harta Suka-suka Yang jelas Zakat Harta hanya dizakati satu Satu kali Kalau Anda dagang emas Misalnya Yang Anda zakati Cukup perdanggakannya saja Tidak usah Anda menghitung emasnya Untuk dizakati Jika Anda adalah Mempunyai usaha Uang Anda dibutar dalam usaha Misalnya perdagangan Maka cukup yang Anda zakati adalah Satu Bukan penghasilan dari perdagangannya setiap bulannya Anda cukup nanti di akhir tahun Anda hitung semua yang ada Dari uang tunai yang ada Dari harta yang ada Dari perdagangan Anda zakati Penghasilannya setiap bulan tidak Karena itu adalah perdagangan Zakatnya zakat perdagangan Maka Anda menyebut bisnis itu Apa bisnis model apa itu Atau mungkin Anda Menggunakan harta Biarpun harta itu secara hitungan Sampai ke badan isop Anggap saja 300 juta Anda menjalankan bisnis Apakah kemarin kita sebutkan cabai Atau ternak apa yang lainnya Atau usaha-usaha yang sebabnya bukan sebuah perdagangan Maka jika demikian adanya Maka cukup yang di zakati adalah hasilnya saja Setelah dipotong daripada operasional Ya usaha kayak cabai misalnya Usahalah Anda menyebutkan bisnis ya Cabai itu kalau orang nanam cabai Nanam caknam bawang itu Bukan disebut sebagai Berdagang bukan Memang pebisnis dia Tapi bukan pebisnis maknanya Transaksi jual beli Setelah panen baru Tapi zakatnya bukan seperti Zakat 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 Padi dan sebagainya Bukan Ini zakatnya yang dilihat penghasilannya Jadi penghasilannya nanti Setelah diambil bersih Diambil bersih Dibersihkan daripada biaya operasional Maka sisanya nanti Keuntungannya itu yang akan di Dibersihkan semuanya Baru keuntungan itu yang akan di Dikeluarkan zakatnya Seperti hanya rumah kontrakan juga demikian Jadi dibersihkan semuanya Dari modal dan seterusnya Baru nanti keluarkan keuntungan Dari keuntungannya Seperti itu Jadi zakat tidak susah Maka tadi Anda menyebutkan Anda punya deposit di Bank Syariah Maka Jika Anda sudah menzakati Kalau itu memang dalam bentuk Diberjalankan Atau diputar dalam bentuk usaha Maka yang dizakati cukup penghasilannya tadi Tidak harus dizakati uang pokoknya Kecuali memang Anda punya uang Yang Anda titipkan di bank Disimpan di bank Anda uang tidak bergerak untuk berbisnis Maka nanti uang ini Hanya dizakati Saat berputar satu tahun Jadi tidak ada Dekat dua kali Tapi kalau dari kemauan Anda itu Suka-suka Makanya tadi bisnisnya Kita tidak tahu betul Bisnis apa sih tadi Anda saya punya bisnis Bisnisnya apa Kalau sudah Anda Zakati bisnisnya Nanti tidak usah ada penghitungan Penghitungan lagi setelah itu Dizakati setiap bulan Ya sudah Kalau Anda menzakati setiap bulan Cukup Termasuk zakat profesi Bagi yang mengatakannya Atau bagi yang mengambilnya Atau bagi yang puas Dengan dapat ini Lakukan zakat profesi Dengan catatan tentunya Tidak boleh Dengan catatan Sampai nisop Setelah dibersihkan Untuk personal juga Kalau dia sudah mengularkan Setiap bulan Dari zakat profesinya Dua setengah persen tadi Maka di akhir tahun Tidak ada penghitungan lagi Tidak ada zakat dua kali Jadi tidak boleh kita Perbuat dolem Jadi Intinya Anda perlu Menjelaskan lagi Nanti Kalau seandainya ada kesempatan Apa sih bisnis Anda itu Bisnis apa Kalau bisnisnya perdagangan Toko Ya sudah zakat di tokonya Tidak usah pakai Hitungan modal-modal Untuk menutup Hitungan yang lain Cukup zakat toko Setelah berputar satu tahun Dilihat di pertokohan ini Kemudian kalau memang Sampai satu nisop Kemudian keluarkan dua setengah persen Ada pun yang sudah Penghasilan dari toko Yang jadi mobil Jadi rumah Tidak di zakat Sudah untung Keuntungan Jadi biaya Jadi motor Jadi rumah Jadi tanah Tidak wajib di zakat Yang di zakat Adalah yang berputar ini Yang bakal menghasilkan Ini yang berputar Dihitung di akhir tahun Kalau sudah sampai satu nisop Senilai dapat membuat Kerem emas murni Maka wajib keluarkan zakat Dua setengah persen Cukup selesai Jadi tidak ada zakat Dua kali terhadap Satu harta Wallah alam bisawam Syukuran jazilah bu Atas tawwanya Terima kasih telah menonton